BUS TRANSJAKARTA Saking kerasa bunyi ledakan tersebut, alarm mobil-mobil yang diparkir di Universitas Al-Azhar berbunyi. Asap hitam tampak menghubung tinggi di lokasi terbakar BUS. Tragedi ini dimulai saat kebaran api mulai menyala. Dan beberapa saat kemudian, api mulai membesar dan membuat para penumpang panik berhamburan keluar BUS untuk menyelamatkan diri. Terbakar BUS TRANSJAKARTA, jurusan Blok MPK ini tidak memakan korban jiwa. Namun peristiwa ini menyebabkan kemacetan yang amat panjang di ruas jalan depan Halta Al-Azhar, Jakarta Selatan. November 2015 lalu, ledakan besar terjadi di sebuah jalan tol dalam kota Jakarta. Mendadak, sebuah BUS Mayasari Bakti Patas AC 52, jurusan Bekasi Tanah Abang, terbakar hemat di dekat pintu keluar tol Halim, Jakarta Timur. Menurut beberapa warga yang melihat kejadian tersebut, BUS terbakar tepat di bagian belakang. Yang mengakibatkan para penumpang turun berlarian, menyelamatkan diri. Secara perlahan, kobaran api terus merambat ke bagian depan BUS, hingga benar-benar membakar seluruh bagian BUS. Kebakaran BUS ini tak menyebabkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini mengakibatkan kemacetan hebat sejumlah ruas tol menuju Jakarta. Peristiwa kebakaran hebat juga pernah terjadi saat sebuah alat transportasi kereta komuter lain Rute Serpom Tanah Abang mengalami gangguan pantograf di stasiun Rawab Untuk, Tangerang Selatan, November 2015 selalu. Pantograf yang merupakan salah satu alat penghantar arus listrik pada sebuah kereta komuter lain, diduga mengalami konsleting listrik, hingga menyebabkan kebakaran hebat pada salah satu gerbong kereta. Akibatnya arus listrik antara stasiun Rawab Untuk dan Parung Panjang pun diputus, agar evakuasi penumpang dan gerbong kereta dapat dilakukan. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, hanya beberapa penumpang saja menjadi panik dan histeris di lokasi kejadian. Ledakan besar lainnya juga terjadi pada 2013 lalu, di mana semua insiden tabrakan hebat antara kereta dengan truk pembawa bahan bakar minyak terjadi di lintasan pintu kereta api Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakan ini memunculkan ledakan hebat, api melalap KRL Kumu terlain. Tabrakan antara kereta api jurusan serpong menuju tanah abang dengan truk tangki bermuatan bahan bakar minyak tak terelakkan, setelah keteledoran truk tangki yang nekat menerobos masuk paleng pintu kereta api. Komuter lainnya sedang melaju kencang pun menghantam truk yang ketika itu sedang mengangkut 24 kiloliter BBM. Ledakan hebat dari bahan bakar truk membungkuk. Koparan api yang muncul dari seluruh badan truk dan beberapa bagian birbong ini menyambar bangunan warga yang berada radius 15 meter dekat lokasi kejadian. Tragedi ini memakan korban jiwa sebanyak 9 orang, sementara 85 orang lainnya terluka. Peristiwa ledakan hebat lainnya juga pernah menimpa salah satu alat transportasi udara. 2007 silang, pesawat Garuda terbakar hangus di bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat bernomor penerbangan GA-200 yang terbang dari Jakarta mengalami gagal landing. Setelah menyentuh landasan, pesawat mengalami boncing dua kali ke udara dan saat ketiga kalinya roda bagian depan pesawat patah menyisakan batangan logang. GECK logang pada landasan menimbulkan percikan api. Pesawat gagal berhenti dan terus meluncur hingga menabrak pagar besi bandara. Pesawat terlihat berhenti dalam kondisi terbakar dengan asap hitam mengepul ke udara, serta suara ledakan terdengar di sekitar areal bandara. Tragedi ini menyisakan duka mendalam, di mana 21 penumpang dan 1 awak kabin dinyatakan tewas, sementara 112 lainnya selamat. Pemirsa tulang tujuh tragedi ledakan transportasi di Indonesia versi on the spot. Semoga peristiwa kecelakaan tak terulang kembali. Alat transportasi kita akan menjadi semakin baik, nyaman dan aman.